Jangan berisik ya Goyang goyang weh Hai guys Yo Kembali lagi dengan JKT48day Hai guys Jadi Seperti yang kalian Lihat Ini ada sebuah meja putih Ntar ya guys Oke Jadi Nah Lihat disini ada apa Ini adalah kotak Sterofom ya Ada sumpit Kita lihat dulu ini Kita lihat dulu ini ya Kita deketin Wow Ada menara Makasih Lihat guys Wah keren banget weh Rame banget Guys Ada menara loh Ini Nasi Nasi Maut Namanya guys Oke Ben ketawa loh Eh gimana sih Eh goyang goyang nih Nah Hai makasih banyak Nih guys Kalian nonton ya Sekarang Ini adalah nasi maut Jadi kita disini mau Bukan makan Bukan denyam-nyam Dan aku juga sudah sediain Dan aku juga sudah sediain Piring Untuk apa Jadi Disini Adalah Day the detective of food Makanan guys Jadi Aku bakal misahin Kalian tau kan Nasi maut itu adalah Nasi Goreng Yang dicampur Sama Mie goreng Jadi kita bakal pisahin nih guys Terus kita timbang Dominan yang mana gitu Mie goreng atau nasi goreng Seru banget kan Tidak sabar Langsung aja Kita pisahin nih guys Kalian lihat ya Halo Makasih banyak guys Nah nih Kita pisahin ya Eh belakangan 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 Bukan Lihat Pertanyaan Depan Bukan Tidak Tidak Kisah Lihat Kisah Tidak 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 Wabak Yang Tidak Kisah Kisah wanginya seperti wangi makanan deh kita pindahin terus ini mie nya gak kalah gue pengen makan lama-lama ini nih nih, bersihin lu bersihin dapet satu mie yah, mie jatuh lagi gue cari lagi dong nah ini satu mie halo thank you, i ada rumah ini rumah beneran ini, udah kita harus pisahin nanti waktunya habis kan satu benernya ada nasinya sih dikit tapi gak apa ya guys enggak enggak, ini kan di detektif, jadi semuanya itu harus bersih jadi tiga gampang ya ternyata kita acak-acakin dulu supaya lebih mudah lagi guys kalian tuh kalo dirumah beli nasi goreng pernah makan nasi goreng maut gak guys iya iya kumpah soalnya nih katanya nasi maut itu dari madelang iya gak sih bener gak sih terus ada yang bilang juga khas malang yang bener eh ada telor ya guys telor ya guys telornya gak termasuk jadi ini dia mie nya dapet lagi taro gampang gampang sumpah misalkan ginian nasinya itu nempel-nempel loh ke mie ini terus jadinya aku bingung guys ini tuh nasi maut itu dari ih i love JKT48 i love JKT48 too hai hai ini rumah siapa sih tuh situ menara Chelsea hai kasih guys hmm hehehe berfaedah kan guys tempat lalu ini hai hai oke kita langsung aja guys guys mohon maaf banget nih maaf ya maaf banget guys di sini agak hujan gitu jadi mohon maaf nih soalnya kan aku di lantai atas jadi lebih kedengeran gitu maaf ya guys oke lanjut aja nah ini mie udah banyak sumpah aku itu gak begitu suka nasi jadi aku tuh bakal misahin mie nya dulu sebelum aku makan tapi kenapa aku gak beli mie gorengnya aja ya ngelosah mie maut eh nasi maut gitu enggak di sini aku pengen membedah ini kan namanya nasi maut ya ada mie nya dan di sini kita bakal lihat dominan mie atau nasi kenapa namanya bisa nasi maut buat nanti eh mie nya yang banyak kan atau enggak jadi acara maut kan acara yang banyak oke nah 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 dengan kayak kita makan telurnya dulu deh biar agak berkurang gitu gue sih hmmmm hmm ada harta karun ada ayah hmm tempat ini enak loh ih ya mie nya putus ya ini mie apa bukan ayam cukup ini ya kecil-kecil ya mie nya kita akan terus berusaha kita akan terus berusaha misain mie dan nasi mungkin karena maut ya namanya jadi kayak mereka berperang gitu loh kayak berantem nah nah dapet nah ini jadi sini aku udah ada timbangannya guys buat nimbang banyakan mie atau banyakan nasi ya oke taro guys nah ini dia nih wow wow oh ternyata ini rumahnya dari i love jacket 48 thank you i love you hi guys jadi guys gimana aku pengen nanya dulu deh gimana kalian lakukan kali ini mantep kan guys mau tuh subscribe thank you jadi lapar ya iya aku juga gimana aku yang melihat nih di depan mata eh gak terus aku harus mis nah 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 by the way sebenernya ini pertama kalinya aku melihat nasi maut karena kayak kepo aja penasaran hah nasi goreng dicampur mie goreng dan sebenernya aku belum pernah cobain guys jadi sebenernya kepo sih ya jatoh by the way guys aku kayaknya nah nih sebenernya sih sebenernya sih sebenernya sih sebenernya sih ini ini ya guys kayak sebenernya di depan tuh hujan jadi gak apa-apa ya agak berisik berisik gitu seolah kan aku di lantai yang paling atas banget jadi kayak suaranya lebih kedengeran gitu walaupun jendelanya ditutup tetep kedengeran guys namanya juga hujan nih nah nah ada kastil lagi aku punya 2 kastil dari kak Alvin Chandra thank you kak Alvin Chandra kak Alvin nonton terus sampai akhir ya tereng nah karena ini susah ya guys jadi ini butuh keinian nah nah jadi kita iniin aja pisahin ini ada ayam ah telur kayaknya harus makanin telurnya dulu gak sih sama ayamnya sama sayur sama sayur belum juga lama ini kayak udah enggak kita harus jalanin ini nah dapat nih seru banget sumpah tapi kalau udah kelihatannya kayak lebih memang lebih dominan nasi gitu ya iya toh ayam hmm ini nasi eh ini 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 ah ah guys nah nah seru banget seru banget ada sayur ada ayam hmm seru banget hi ih seru banget kak nih hmm emang ini tuh khas magelangan atau malang sih guys sebenarnya tapi sama-sama dari jawa kaknya gak sih oh pantesan namanya si maut ini orang magelangan sama orang malang tuh berantem ribut kan ini gak sih ribut yang ngatung lempar mie yang ngatung lempar nasi jadilah ini nih nasi maut terus sama-sama dari jawa ya udah kagak usah ribut kan maut-mautan hmm akhirnya kita udah dapet guys jawaban nasi maut itu karena orang magelangan sama orang malang ribut lempar-lemparan nasi sama mie deh tuh jadi tapi jadinya itu sangat bagus ya ini adalah makanan khas dari Indonesia banget loh jadi ini tuh rasanya enak sih ini ada mie nya kayak aku pengen makan gitu loh guys gak apa-apa lah ya makan aja satu gitu ya gak apa-apa lah ya hmm 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 oishi hmm enak-enak guys eh enggak jangan makan lagi udah kita makan nanti aja nah aku pengen cari ayamnya deh ini nanti ujung-ujungnya nyarinya ayam kan bukan nyarin mie nya nah ini dia guys mie nya ini berlipat-lipat bersatu ini dia nih sekarang orang magelangan sama orang malang bersatu mereka dibayaan karena ngebuat resep ini guys ya nah ada telur kalau telur kita makan aja hmm nasinya mie nya udah banyak sih kita cari lagi kali ini kali ini adalah day akan mengupas abis mie maut ini nasi maut akan kita bedah ini tuh isinya ada apa aja ya sebenernya ada mie ya jadi kita bakal misalkan mie ini bersama nasinya ada sayur juga kita makan sayurnya karena sayurnya itu hmm karena sayurnya itu gak termasuk kayak disini karena kita pengen menghitung dominan mie atau dominan nasinya ya kagak oke enak dari sini enak banget loh rasanya nah lihat udah sebanyak ini guys kalian bisa lihat wow hai salam dari Solo keren banget nah ini dia nih kita taruh nih sebenernya gampang guys kita mie nya itu kayak udah putus-putus gitu loh wow wah ini udah banyak sih nanti kita bakal timbang ya kita bakal timbang ini ada berapa gram mie nya kita harus bener-bener pisahin ini emi dan nasi nya se seapa itu bahasa kimia nya eh se bahasa apaan nya udah nih timbangannya nih mereknya jangan dilihat lihat kita nanti bakal timbang pakai ini nanti dominan emi atau nasi sebenernya udah keliatan sih ya dengan kasat mata ini dengan telanjang mata juga dikeliatan ini nasi lebih banyak gitu ya cuma kagak pape guys kita mau lihat harganya tuh worth it gak azik dengan nasi campur mie seperti ini telur ada ayam juga tadi lumayan sih by the way ini aku belinya harganya cuma 15 ribu doang tapi kalau misalkan kalian beli beras ya di pasar sekilo berapa itu sekilo cuma 7 ribu atau enggak 9 ribu ini gak sih kalian tinggal masak di rumah tapi itu nasi ya doang guys ayam ini ayam ya ini ayam tapi gak apa-apa guys mending kalian beli aja ya Sali repot kalau misalkan kalian masak kalian harus potong-potong ayamnya dulu belum beli ayamnya lagi kan mahal yah gitu deh nih guys mie nah kita cari lagi oh ini hampir guys ini hampir selesai sebenernya kita timbang dulu ya mie nya penasaran deh berapa inian oh ini wow ini mie nya ada yang panjang loh guys iya ya nih ada yang panjang gitu aduh nih no ih ternyata dibawahnya banyak banget guys no ini dia harta karun kita guys ini ada ayam kita makan teman oh hai agozemu guys hai oishi guys oishi oishi ini adalah mie bahasa jepangnya mie apa ya bahasa jepangnya apa ya min coba search Google soba soba eh gak sih oh nih guys yaki yaki soba boy sayur Hai kori sobat mie goreng gak sih nih wow ni ada mie guys noodles guys nah ini dia nah kita cari lagi oh di bawah-bawah sini ternyata banyak karta karun lihat nih ada ya emminya jatuh mana lagi ini tapi bener sih ini dominan ke nasi ya pantes namanya itu nasi maut kita harus fokus guys disini ada ayam kita menemukan ayam lagi lalu kita makan ayamnya itu kayak ayam kuning kayak ayam bumbu kuning gitu loh guys terus digoreng enak banget ini dia guys mie-nya bergelut-gelut mie-nya man's mcdon nah di sini dikit lagi sih nih kayaknya selesai sayur tapi bener ya lebih dominan ke nasi mie-nya kayak cuma main-main gitu aturannya kayak 58 oke 70% nasi baru sisanya itu mie jadi kayak disini mie-nya kayak cuma 20% gitu kayak gak nyampe ya liat nih ini kan guys ini nasi ini mie iya walaupun masih ada sih tapi dikit dikit banget bener-bener dikit banget tapi ya yang jualan kan bukan aku ya terus nempel aku yang ini ini susah banget loh nempel-nempel gitu bersahabat mereka guys nanti kalian bisa komen di sekarang juga kalian komen mau request apalagi di konten selanjutnya aku membedah makanan apalagi nasi maut ini udah aku bedah ya sekarang coba sekarang kita mau timbang dulu mana ya mana ya nah jadi aku udah sediain ini ini tutup toples gitu guys bukan toples kotak makan kita taruh di sini ini nasinya geserin dulu bentaran gak kagak lama nah kita taruh kita pindahin mie-nya yang tadi pencet maaf ya guys aku gak nyala nyala sih apa ini keentengan kan oh udah udah gak ngerti gak ngerti guys kagak ngerti kok pas diangkat ada angkanya pas diangkat ada angkanya pas kagak diangkat gak keluar ini ya coba coba dulu baru ngak om taruh dulu balikin taruh oh iya gue ngerti ngerti guys ngerti baru kita taruh cuma 53 gram doang guys kalian bisa liat kalian harus liat sekali cuma keliatan kagak gak keliatan sih kayaknya keliatan gak coba dong komen yang keliatan keliatan gak sih guys minggu depan review ojading 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 kenyatan gak sih bener kan 53 gak keliatan ya gak keliatan ya gak keliatan ya guys apa 10 bukan 10 kg banyak amat ini nih ulang-ulang soalnya aku harus pegangin gitu soalnya gini keliatan gak guys guys keliatan gak jawab dong guys keliatan gak guys ya panter ini sangat beresiko tumpah dan tumpah ya guys tapi ini seru banget kita akan mengupas abis makanan ini nah ini baru 53 ya pokoknya disini keliatannya sih 53 gram guys aku mau baca aku mau baca dulu guys komen seru gak pokoknya kalian pokoknya 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 kapan lagi pokoknya kapan lagi pas aku bakal mau live lagi kalian harus komen juga di twitter atau di DM aku ya guys di twitter oke guys oke guys jadi segini aja nasinya itu memang dominan lebih banyak daripada ininya oke semuanya terima kasih banyak jangan lupa nanti komen-komen lagi di twitter aku oke dadah iya nanti aku bakal makan thank you kak Evano kak Eko dan kak Mishanto lalu ada kak bentar bentar lalu ada kak Momon kak Radit dan kak Ameh kak Andreas kak Ebit kak Ilovejkity48 kak Alvin Chandra thank you makasih banyak ya semuanya udah nonton semoga seru thank you semua untuk gif-gifnya my god I love you guys see you di konten selanjutnya thank you Ilovejkity48 kak Alvin Chandra kak Ebit kak Petir kak Andreas kak Aris kak Emel kak Evano kak Momosan kak Eko Vandar thank you kak Doririus kak Raditio kak 910L thank you guys semuanya see you bye bye kak Ebit menei nah 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 dah dah guys saat ini aku makan hmm selamat menikmati